assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam rahayu kali ini kita review tombak dari tutupnya dulu tombaknya ini bahannya kayu jati ini ditambah batikan ini memakai malam atau warna-warna batik bukan sepedol ini bukan iras untuk isinya ini tombak piring lanang kalau menurut saya kalau salah tolong revisinya piring lanang ini pamurnya sebenarnya ini pamurnya saya lebih condong ke wongkon isen karena walaupun bagaimanapun disini pamurnya ini terlihat pamur garis tepi atau ke pamur wongkon sininya juga walaupun ini enggak terlihat tapi ini juga pamur ini kurang jadi ini pamurnya untuk tangguh sendiri menurut banyak pecinta kris di daerah sini maksudnya ini tangguhnya Mataram atau lebih spesifiknya Mataram Kartosuro untuk panjang bilah sendiri panjang bilah sampai metok ya kita ukurnya ini 21 cm 20 setengah cm 20,5 cm untuk pesinya pesi sendiri ini ukurannya 13 cm ini dari sini ya dari bahan metok 13 cm tombak piring lanang sepuh pamur kalau menurut saya pribadi ini kalaupun ini tidak jadi ini masuknya nanti pamurnya selewah atau dibilah satu ini masuknya pamur mulit semongko sebelahnya pamurnya mengkondisen atau mungkin banyak pecinta menganggap ini semua pamurnya kulit semongko mongko saran dan diskusinya kami buka tombak biring lanang tangguh Mataram Kartosuro sepuh bilahnya juga masih utuh pamurnya antara ngulit semongko atau pamur selewah ngulit semongko dan wengkondisen yang berminat mau memahar silahkan hubungi nomor whatsapp di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu terima kasih terima kasih terima kasih